Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah Pada kesempatan ini Kita akan bahas masalah Jenis-jenis tujuan sihir Dan juga tata cara penanganan-penanganannya Yang pertama Jenis tujuan sihir Yaitu Sihir tentang percintaan Sihir mahabbah Yang biasanya orang Indonesia Mengatakannya atau menyebutnya Dengan sebutan sihir pelet Sihir pelet kalau di Indonesia ada banyak Punjali, Jaran Goyang Ajan Semar Mesem Dan lain sebagainya Ada banyak sekali Nah bagaimana tata cara pengobatannya Tentunya kita mesti tahu Kita mesti tahu Tujuan jenis sihir ini Jenis tujuan sihir ini Dilakukan dengan metode yang mana Namun secara keseluruhan Secara umum Yang pertama kali kita lakukan Jangan turuti Dan jangan ikuti Alur permainan setan Dalam sihir tersebut Sihir mahabbah Sudah barang tentu Permainan Alur permainan setan Yang dikehendaki oleh setan Dan si sahirnya Si penyihirnya Adalah agar orang itu Cinta terhadap orang yang menyihirnya Maka Jangan ikuti Dan jangan turuti Kalau bisa lawan Sekuat tenaga Jangan sampai Ngerasa rindu Dan jangan ngerasa cinta Alihkan Alihkan perasaan kita Kepada orang-orang yang benar-benar Memang menyayangi kita Kepada istri kita Kepada suami kita Anak-anak kita Orang tua kita Sehingga Tidak perlu memikirkannya Kalau masih Kepikiran Kepikiran Dan kepikiran terus Yang pertama Kali kita lakukan Bisa langsung Memegangnya Di antara titik ini Titik-titik di kepala ini Pegang Kemudian Dibacakan Ayat-ayat Membatal sihir Surat Al-Baqarah 102 Misalnya Dan juga Ayatul Kursi Ayatul Kursi ini memang Saya rasa Harus dibaca Di setiap Pengobatan-pengobatan sihir Kemudian Dua ayat terakhir Baqarah Surat Akraf 117-122 Yunus 8182 Toha 69 Dan juga Yang paling Utama Al-Ikhlas 3 kali Al-Falak 3 kali Anas 3 kali Lalu kemudian Tiupkan di daerah Ubun-ubun Kalau dia kok Masih terbisik-bisik Suara orang yang Menyihirnya Karena mungkin Disihir Sihir Mahabah ini Melalui telpon Maka pencet Titik Di belakang telinganya Tepat Antum bisa pegang Di belakang telinga ini Ada lekukan Lekukan kecil Maka daerah sini Yang kita pencet Semua ada ukurannya Ada tahapannya Pertama mungkin pelan Kemudian Dipencet agak Agak bertenaga Jangan terlalu keras-keras Jangan terlalu keras Karena bahaya Selain nanti bisa abu Juga Membahayakan Sekedarnya saja Biasanya Kalau memang ini Ditujukan Melalui Jalur telpon Orang yang Diruknya Itu akan batuk-batuk Seakan tercekik Padahal cuma Sedikit saja Padahal cuma Disentuh Sedikit Kalau batuk-batuk Sudah Langsung Pegang daerah dada Dan Dikeluarkan Digiring Ke arah mulut Digiring Ke arah mulut Lalu Komandokan Untuk dikeluarkan Kemudian Jika Sihir Mahabah ini Menggunakan Metode masrup Maka Yang kita Butuhkan Adalah Media-media Atau herbal-herbal Yang mampu Digunakan Untuk Detoksifikasi Untuk Mengeluarkan Toksin Mengeluarkan racun Dalam tubuh Termasuk Media-media Sihir Yang larut Kedalam tubuh Tersebut Yang mudah Apa? Yang paling mudah Sediakan Susu Sama madu Sudah Ini saja Susu Dengan madu Atau bahkan Kalau orang Kena sihir Yang memang Itu sudah Parah Tingkat Kepakannya Tinggi Sudah Susu Sama pisang Blender Jadi satu Diblender Jadi satu Bisa Satu pisang Atau dua pisang Terserah Susunya yang Berapa? Satu liter Kemudian Diblender Dijadikan satu Dibacakan ayat-ayat Terutama surat Surat Ad-Dukhan 43 Ampe 47 Diulang-ulang Ketika ayat Kalmuhli Yagli Filbutun Diulangi Berkali-kali Kemudian Yang mudah Baca surat Zalzalah Dan ketika Bumi itu Diguncangkan Dengan guncangan Yang sangat dahsyat Kemudian Mengeluarkan Bumi itu Mengeluarkan Segala isi perutnya Diulangi Wa akhrajatil ardu askolaha Wa akhrajatil ardu askolaha Wa akhrajatil ardu askolaha Insya Allah Akan muntah-muntah Atau mungkin Keluar lewat fesis BAB Jangan heran Ketika Kita detok Kau nanti Muntahnya lama Atau sakit perut Atau Buang-buang terus Di kamar mandi Maka Itu adalah Tanda yang baik Bahwasanya Media sihir sudah Keluar dengan izin Allah SWT Apalagi Ditandakan Kalau nanti Muntahannya Memuntahkan Muntahan-muntahan Yang memang Biasanya baunya Luar biasa Busuk Dan juga Ada kehitam-hitamannya Atau bahkan Ada yang Menghijau Ini tentang sihir Mahabah Sekilas Kalau sihir Mahabah ini Juga Dengan menggunakan Tahit Ini dengan penaklukan Sehingga akalnya Sudah tidak waras Sampai lupa Anak istri Lupa anak dan suami Maka terapinya Dengan memandikan Di Seperti ini Tanah Di tanah Kemudian Didudukan Langsung Didudukan Tata caranya Kaki selonjor Di tanah Kalau bisa langsung Di atas tanah Semacam ini Tangan menyentuh Tanah Seperti ini Lalu diguyur Dari atas Ubun-ubun Ke arah kanan Terus Lalu ke arah kiri Sehingga Air itu Seakan menyabet Semua Saraf-saraf Yang dirusak oleh setan Yang dikacaukan oleh setan Lebih bagus Ketika Hujan Langsung di Hujan-hujankan Itu orang yang Terkena sihir Di akal Pikirannya Sehingga Stres Sehingga Pengennya Ketemu terus Sama orang Yang bersangkutan Dan lupa Sama keluarganya Ini butuh Kita terapi Dengan terapi air Lalu kemudian Yang kedua Adalah sihir Kebencian Sihir kebencian Ini Mencakup Tafrik Sihir pemisah Sihir pemisah Atau tafrik Ini tidak Hanya identik Dengan perceraian Saya tadi Karena Sihir tafrik ini Bisa Mengenai Orang yang Mempunyai Hubungan Bisnis Misalnya Atau Orang yang Sudah mempunyai Kerjasama Hubungan kerja Itu bisa dipisahkan Dengan sihir Tafrik ini Jadi tidak Cuma sihir Perceraian saja Untuk sihir-sihir Pemisah Ini biasanya Ada tahapan-tahapannya Yang mana tahapan ini Selain Merusak akal Pikiran Merusak hati Ini juga akan Merusak organ tubuh Makanya biasanya Orang-orang yang Kena sihir tafrik Itu akan Luapkan dulu Emosinya sama setan Marah Supaya apa Supaya nanti Simpul-simpulnya terbuka Setan mudah Untuk menguasai Orang tersebut Tahapannya Jika dia sudah Dibuat marah Dibuat benci Sama istrinya Dibuat benci Sama suaminya Sama rekannya Sama temannya Itu nanti Ketika bencinya itu Meluap-luap Sering meluap-luap Sering diutarakan Kepada rekannya tersebut Nantinya akan timbul Efek Atau dampak Yang buruk Kepada Tubuhnya Salah satunya Sakit di perut Sakit di perut Mencakup radang usus Radang lambung Lalu kemudian Penyumbatan Membuluh darah Di otak Bahkan bisa sampai setruk Bisa sampai lumpuh mendadak Bahkan tidak heran Kadang Orang-orang yang disihir Kok kenapa tiba-tiba Melumpuh mendadak Pasti ada sebabnya Selain karena sihir Ya Itu sudah disulut dulu Disulut dulu Karakter pemarahnya Sama setan Ketika dia sudah Melunjak Marah-marah terus Sudah Lumbuh mendadak Nau subillah Lumbuh mendadak Sakit di perut Cantungan Dan sebagainya Di antara penyakit-penyakit yang lain Untuk penanganannya Kita lihat Ini dengan jenis apa biasanya Biasanya sih ya Yang terjadi di lapangan Itu dengan menggunakan Media makanan atau minuman Sehingga Semua isi rumah makan Terutama suami dan istrinya Maka didetok Sama seperti tadi Susu Madu Susu madu Atau susu Sama pisang Lebih dasar lagi Dengan menggunakan 72 Daun ganda rusa Atau daun alpukat jaman 72 daun ganda rusa Diblender Dengan air 250 mili Jadi Seukuran dengan Air kemasan Gelas Yang kecil itu Air mineral kemasan Diblender Lalu diminumkan Kemudian Sihir yang mencakup Kebencian ini Adalah sihir Tatil Zawaj Tatil Zawaj Ini adalah Sihir untuk Yang ditujukan untuk Agar orang itu Tidak mau nikah Mau nikah Mau nikah sulit Ada yang mau melamar Tapi orang yang melamar Ngeliatnya itu jelek Mau melamar orang Tapi ngeliat Yang dilamar itu juga jelek Jadi Dibuat Benci Biasanya ini ada Faktor-faktor Dendam dari Si sahirnya Atau si penyihirnya Karena mungkin Cintanya pernah ditolak Maka mungkin Dia bersumpah Kamu Tidak bakal nikah Kecuali denganku Dihalang-halangi Biasanya Metodenya ini Bisa menggunakan Bunga kantil Itu ditaruh Di sofanya Atau di tempat-tempat Yang memang Biasanya itu Dibuat Ruang pertemuan Antara tamu Dan tuan rumah Bisa juga Di pintu gerbangnya Sehingga Ketika orang yang Masuk Pintu gerbang Hendak melamarnya Sudah merasa Hawanya tidak enak Di rumah tersebut Panas Anyes dingin Tidak jelas Merinding Tidak mood Tiba-tiba Sudah tidak Kepengen lagi melamar Dan yang semacamnya Ada banyak Selain dengan Bunga kantil Itu juga bisa Biasanya menggunakan Metode tanah Baik tanah kuburan Atau tanah yang lain Ditaburkan Di tempat Biasanya dia melangkah Sehingga ditutup Penglihatannya Untuk melihat Keindahan-keindahan Makhluk Allah Yang hendak Dinikahinya Atau hendak Menikahinya Selain itu Biasanya itu Dicuri dengan Menggunakan Bekas-bekas Pakaian korban Yang dijemur Diikatkan Kemudian Benar-benar Terhalangi Untuk menikah Semacam itu Yang pengelamatannya Kita bisa langsung Praktekan Karena biasanya mereka itu Langsung diserang Di daerah Pundak Kepala Terutama di daerah sini Daerah belakang kepala Terutama di Daerah pundaknya Tahib Azan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh